Intro Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih Salam Jumpa Dalam Kasih Kristus Bersama saya Romo Ansel Olasoni dalam Renungan Harian Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-30 Ayat Emas Bilihan Kita pada hari ini dari Injil Lukas bab 14 ayat 11 Intro Yesus berkata, Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan Perjumpaan Yesus dengan orang-orang farisi dalam Injil hari ini Menyadarkan kita akan pentingnya membangun nilai kerendahan hati dalam diri kita Dan tidak berlaku sombong demi popularitas semu atau prevlese dan prestise Ini bukanlah bermaksud menjelekkan diri sendiri Atau membuat kita merasa rendah diri Kerendahan hati justru membuat kita semakin memahami diri dihadapan Tuhan dan sesama Serta menilai diri kita secara tepat Karena itu mulailah dalam diri kita sendiri untuk membangun kerendahan hati Bacalah Injil hari ini temukan ayat emasmu dan seringkan kepada sesamamu Salam terhading doa dan berkat dari Romo Ansel Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin